Anda masih bersama kami di Bunggulo hari ini. Selanjutnya informasi dari Kaupaten. Saudara puncak kepadatan arus kendaraan di jalur lintas barat kota Mukomuko diprediksi meningkat 3 hari usai lebaran. Hal tersebut dikarenakan banyaknya warga yang pulang kampung, baik dari pandang maupun daerah sekitar. Kasat lantas Pores Mukomuko AKP Ferry Oktaviari mengatakan, seperti tahun sebelumnya, puncak arus mudik baru akan terjadi pada 3 hari usai lebaran. Banyak warga Mukomuko yang merantau, seperti Padang, pulang kampung ke daerah aslinya. Jumlah kendaraan diprediksi mencapai 85 persen. Mengantisipasi lonjakan tersebut, Ferry menjelaskan saat lantas Pores Mukomuko sudah menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas seperti pola buka tutup. Ia mengimbau pemudik untuk tetap berhati-hati selama berkendara dan tak lupa mematuhi protokol kesehatan. Berkaitan dengan laka, ini memang sebelum memasuki operasi ketupat, sempat terjadi 3 kejadian laka lantas seperti itu. Jadi kami tetap mengimbau kepada seluruh pengendara kendaraan agar selalu mematuhi dan mentaati tanda tertip dalam berlalu lintas. Sot lantas memastikan titik rawan kemacetan seperti di jembatan Baili Pantai Abrasi, yang rusak 2 tahun lalu dan hanya bisa dilalui satu jalur kendaraan. Sebab itu pihaknya memasang rambu peringatan serta barier pembagi jalan. Terpantau kondisi arus di jalan lintas barat Mukomuko masih aman dan lancar. Dari Kabupaten Mukomuko, Tim Liputan, TVRI Bengkulu melaporkan.